Intro Adik-adik, ayo saiki podo nedongo bebarengan Kusti Yesus, kaulo sami, batin dere, sekolah minggu Nyuun berkah, kagem kaulo, kagem guru sekolah minggu Lan ugi, tiang sepoh kaulo, matur nuun, kusti Yesus, amin Sirahmat, lantentem rahayu, saking Allah, romokitolan kusti Yesus Kristus Panuntun lantangan dineng rosuci, ono ingkowe kapeh, amin Halo adik-adik, shalom, apa kabar semuanya? Luar biasa baik kan? Nah sekarang kita mau memulai sekolah minggu online hari ini bersama Mbak Vivi Nah sebelum memulai sekolah minggu kita berdoa dulu ya adik-adik ya Yuk mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Tuhan atas segala berkat di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Kali ini kami akan memulai sekolah minggu kami Hari ini berkati kami dari awal hingga akhir Berkati kakak-kakak kami yang bertugas dan teman-teman kami yang mendukung sekolah minggu ini Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Nah adik-adik sekarang kita akan memulai sekolah minggu kali ini Kita akan nyanyi dulu gimana adik-adik biar lebih bersemangat lagi Lagu pertama kita mau nyanyi Yesus di dalam rumahku Senang-senangnya, senang-senangnya Yang akan dipandu oleh Kak Tras dan K.O.B Nah Kak Tras sama K.O.B juga ditemenin papi maminya nih Ada papi Rangga sama mami Indri Yuk kita pujikan dengan penuh sukacita Yesus di dalam rumahku Senang-senangnya Yesus di dalam rumahku Senang-senangnya Senang-senangnya Terima kasih telah menonton Happy, happy home, happy, happy home Yesus di dalam rumahku, senang-senang lah Senang-senang lah, senang-senang lah Yesus di dalam rumahku, senang-senang lah Senang-senang lah When Jesus is in the family, happy, happy home Happy, happy home, happy, happy home When Jesus is in the family, happy, happy home, happy, happy home Nah gimana adik-adik? Udah lebih semangat lagi kan? Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan nih yang akan dipandu oleh Ibu Preh Nah firman Tuhan kali ini bercerita tentang apa ya adik-adik? Baikin juga penasaran nih Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita nyanyi dulu nih Kita nyanyi mana jari Yang akan dipandu oleh Kak Jaya dan Kak Dava Dan juga ditemani oleh Kapi Sudi dan Mami Putri Oh iya yang membacakan firman Tuhan ada Kak Firta Nah yuk kita langsung menyanyi dulu ya adik-adik Mana jari, mana jari Di sini, di sini Halo apa kabar Baik-baik saja Bertemu, berdoa Mana jari, mana jari Di sini, di sini Halo apa kabar Baik-baik saja Bertemu, berdoa Bacaan diambil dari kitab Yeremia Pasal 18 ayat 1-6 Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia Bunyinya Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk Di sana, aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat Di tangannya itu rusak Di tangannya itu rusak Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini Hai kaum Israel Demikianlah firman Tuhan Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk Demikianlah kamu di tanganku Baik kaum Israel Demikian firman Tuhan Shalom adik-adik Selamat hari minggu Selamat berjumpa lagi Mari kita mengikuti acara sekolah minggu hari ini Nah hari ini bu preh mau membahkan firman Tuhan Yang diambil dari Yeremia 18 Ayat 1 sampai 6 Nah adik-adik Di sana ada Nabi Yermia Nah Nabi Yermia ini Nabi Tuhan Yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel Akan segala dosa-dosa mereka Nah adik-adik Bangsa Israel itu bangsa pilihan Tuhan yang disayangi Tuhan Tapi kadang-kadang mereka itu melupakan Tuhan Bahkan mereka hidup seturut dengan kehendak mereka sendiri-sendiri Mereka menyembah berhala Mereka tidak taat pada Tuhan Nah Nabi Yermia disuruh Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel itu Bahwa setiap dosa itu ada hukumannya Dan itu pasti Nah adik-adik Tapi Tuhan juga memakai Nabi Yermia untuk mengingatkan bahwa keselamatan pasti ada bagi orang yang sudah bertobat dan percaya serta melaksanakan perintah Tuhan Adik-adik Nabi Yermia disuruh melihat seorang penjunan Penjunan itu orang yang membuat gerabah Gerabah itu tanah lihat Tanah lihat itu rapuh Kalau sudah dibuat menjadi gerabah dia akan bermanfaat dan berguna Nah adik-adik Di sini Nabi Yermia melihat bagaimana seorang penjunan Atau tukang periuk itu Membuat-membuat Mengambil tanah lihat Tanah lihat Terus dipentuk Dipentuk-dipentuk Sesuai dengan apa yang dia inginkan Mungkin dibuat pot bunga Mungkin dibuat untuk buyung tempat air Mungkin dibuat aspek dan macam-macam Nah ketika mereka membuat Sang penjunan itu membuatnya Ada yang ngertak Ada yang cuwil Ambil lagi Dibentuk lagi Dibentuk lagi Nah penjunan itu Sangat sabar Dia bentuk dengan halus Dengan penuh semangat Dengan tulus Dengan hati Dibentuk Nah itu penjunan Nah ketika Nabi Yermia melihat Sang penjunan yang membentuk Bejana-bejana itu Kemudian dia tahu Bahwa Tuhanlah penjunan itu Tuhanlah yang membentuk kita Menjadi sesuatu Yang berguna Yang bermanfaat Dan bisa memuliakan nama Tuhan Nah adik-adik Tanah lihat itu rapuh Kita itu sebenarnya juga rapuh Mudah cepat Mudah pecah Cepat letak Tapi Tuhan membentuk Membentuk dengan kasihnya Sehingga Menjadi baik Kadang kita itu nakal Ngayal Nakal Tidak tak sama Tuhan Nah ketika nakal Ngayal Itu Tuhan memakai Banyak cara Seperti penjunan itu Dalam prosesnya itu Bermacam-macam Banyak cara Supaya membentuk Bejana itu bagus Kita bejana Tuhan Yang dibentuk Nah ketika nakal Ngayal Tuhan memakai Banyak cara Kadang-kadang Kita itu Dibentak Kamu itu Ngayal Kita nangis Tapi ketika kita Dibentak Nangis Tujuannya itu satu Yang membentak Supaya kita itu Sadar Kamu melakukan kesalahan Jangan diulangi lagi Nah Kalau kita dibentak Harusnya kita tidak Melakukan kesalahan lagi Kadang kita dijubit Kenapa? Karena Kadang-kadang kita juga Tidak taat Tidak sopan Tidak hormat sama orang tua Diberitahu Dinasihati Tidak mau Akhirnya kita dicubit Mungkin dijewer Supaya apa tujuannya? Kita menjadi baik Punya karakter yang baik Punya sifat yang baik Nah Tuhan dengan sabar Membentuk kita Tapi dalam membentuk Sesuatu itu Pasti ada prosesnya Kadang-kadang kita itu Tidak suka dengan proses yang Yang kita alami Peristiwa-peristiwa yang kita alami Kadang kita Tidak mau Tidak usah pakai itu Terus jadi Tidak bisa Bejana yang kecil Misalnya Asbak Atau yang besar Buyung Itu Bisa jadi karena dengan Proses yang sabar Proses yang panjang Kita juga dibentuk Tuhan Seperti itu Dengan proses Proses Kadang-kadang kita Tadi Dimarahi Mungkin dihukum Dan macam-macam Peristiwa Atau Kadang-kadang kita mengalami Hal yang tidak enak Misalnya kita sakit Karena perbuatan kita Minum es Terus Akhirnya batuk Adik-adik kalau musim panas Biasanya Minum es Es jeruk Es nutrisari Dan macam-macam Kita sakit Nah Kenapa sakit? Karena kemarin Keenakan Minum es Terus Sebenarnya tidak boleh Terus Kita sakit panas Kenapa? Karena main Terus Atau main air Atau main apa Nah Itu Tuhan mengingatkan Tidak boleh Semua enak-enak Terus tidak boleh Kadang ada yang Tidak enak Tapi itu untuk kebaikan kita Nah kita selalu Dibentuk Tuhan Dibentuk Tuhan Supaya kita itu Baik Dan bisa memuliakan Tuhan Coba adik-adik Kalau adik-adik itu Belajar Kadang kan Wah Lebih enak main game Daripada belajar Boleh enak itu? Enggak boleh Kadang kita di Itu HP-nya langsung Diambil sama orang tua kita Sama ibu Belajar Kita nangis Nah itu proses juga Supaya kita baik Jangan main HP terus Kita harus belajar Jangan main HP terus Kita juga harus Istirahat Kita makan Juga makanan yang sehat Bukan sembarang makan Jajan sembarang Kita Kadang sakit Karena makanan sembarang Karena kita main HP Dan sebagainya Ya main HP Bisa sakit apa? Bisa Misalnya mata kita Jadi kabur Merah Makanya Jangan main HP terus Jangan main terus Misalnya sepedaan Tidak berarti Capek Sakit Nah Tuhan itu dengan sabar Membentuk kita Kita harus turut Apa ya namanya Menurut orang tua Menurut peraturan-peraturan Yang ada Di sekolah juga Belajar Jangan cerita sama temannya Terus Untung sekarang ini masih Tidak ketemu ya Masih online Kemudian kok di rumah Jangan main terus Harus pakai istirahat Makan yang baik Tuhan membentuk kita itu Supaya kita itu Baik Berguna Baik karakter kita Sifat kita Kemudian Kualitas kita Kita jadi anak Pinter Hebat Tidak hanya pintar Dan hebat Tapi juga Melakukan perintah Tuhan Walaupun tidak Sekolah minggu Di gereja Tapi di rumah juga bisa Kalau ada Sekolah minggu Ya kita Oh youtube Kita ikut Sekolah minggu Adik-adik Kalau hari minggu Mengikuti sekolah minggu Tidak dari KKJ Harus orang-orang ingatkan Adik-adik Ini hari minggu Ayo Ikut sekolah minggu Nanti Purak-purak Nanti aja Nanti aja Akhirnya lupa Padahal hari minggu Adalah hari untuk memuliakan Nama Tuhan Tidak hanya hari minggu Ya sebenarnya Tiap hari Tapi hari minggu Hari untuk beribadah Bagaimana kita Tidak melupakan Nah Tuhan mengingatkan Pada kita semua Melalui Nabi Hermia Bahwa Kita harus menghilangkan Kebiasaan Kebiasaan yang baik Kita harus selalu Melakukan Kegiatan Yang Baik Untuk Kemulian Nama Tuhan Kita juga harus Setia kepada Tuhan Hari minggu Kita ikut Ibadah sekolah minggu Setiap hari Kita juga Baca firman Walaupun hanya Satu ayat Dua ayat Tiga ayat Empat ayat Lama-lama Satu perikub Satu cerita Seperti kemarin ya Ceritanya bagus sekali Itu ya Nah Nah adik-adik Setiap hari Kita dibentuk Tuhan Dengan kasih Tuhan Kasih Tuhan itu nyata Setiap hari Untuk kita semua Juga untuk Warga kita Marilah kita Jadi bejana Yang berguna Untuk Kemuliaan Namun Tuhan Nah Itu aja adik-adik Cerita hari ini Jadilah kita Bejana Bagi Tuhan ya Kita bejana yang baik Karena Tuhan Terima kasih adik-adik Selamat hari minggu Sampai jumpa kembali T-A-A-T-T-A-A T-A-A-T-T-A-A Saya mau seperti Yesus T-A-A-T-T-A-A-T-A-T-A-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T Turutinasihan mereka selalu, T-A-A-T-A-A. T-A-A-T-A-A, T-A-A-T-A-A, Saya mau seperti Yesus T-A-A-T-A-A 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 Saya mau seperti Yesus T-A-A-T-A-A Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus Dengar-dengaran kepada Bapak Mama Turuti nasihat mereka selalu T-A-A-T-A-A Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus Dengar-dengaran kepada Bapak Mama Turuti nasihat mereka selalu T-A-A-T-A-A 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 Nah gimana adik-adik firman Tuhan kita kali ini? Jadi bejana Tuhan Eh kebalik harusnya gini ya Nah jadi bejana Tuhan Oh iya terima kasih buat Kak Abi dan Kak Abel Terima kasih juga Papa Yuswa dan Mami Ina ya Oh iya sekarang kita udah mendengarkan firman Tuhan Terus apalagi nih yang belum nih Apa coba? Aktifitas Aktifitas kali ini akan dibantu oleh Kak Tias Apa ya? Mbak Ipin juga penasaran ah Mbak Ipin juga mau ikut ah Yuk kita langsung Kak Tias aja ya Halo selamat hari Minggu adik-adik Ketemu lagi dengan Mbak Tias Dan hari ini Mbak Tias ditemani dengan MC kita Hari ini Mbak Vivian Tadi adik-adik semua sudah mendengarkan cerita Dan menyimak cerita dari Bu Prih ya Tentang bejana tanah liat gitu ya Nah siapa yang pernah membuat mainan kecil-kecil ya Dari tanah liat Wah ada yang pernah ternyata Wah yang disana juga pernah Iya Oh ada yang belum Iya karena agak sulit juga untuk menemukan tanah liat ya Kecuali kita pergi ke Kasongan gitu ya Untuk mendapatkan tanah liat Mbak Vivian pernah pergi ke Kasongan? Pernah Tapi kalau buat belum pernah Buat belum pernah Nah sekarang kita akan mencoba bagaimana sih sebetulnya merasakan gitu ya Mbak Vivian Dari cerita yang disampaikan oleh Bu Prih tadi Bagaimana sih kalau penjunan itu membuat sesuatu dari tanah liat Tapi hari ini kita nggak pakai tanah liat Kita pakai sesuatu yang biasanya ada di dapur gitu ya Mungkin adik-adik juga pernah membuatnya sendiri ya Sebelum ini mungkin pernah mencobanya sendiri Kita bikin Play Doh gitu ya Yang bahannya tersedia di dapur Tapi kalau misalnya penasaran pengen beli tanah liat gitu ya Pengen beli tanah liat di tempat yang jual tanah liat juga boleh Nah tapi kalau tidak kita bisa gunakan apa yang ada di dapur Biasanya ada di dapur gitu ya Ini agak apa yang biasanya buat bikin Mbak Wan ini dibikin Play Doh Mbak Vivian Mbak Vivian mau membuat bersama ya Sekarang bahan-bahannya dulu ya Ini ada tepung Tepung terigu Tepung terigu Nanti kita akan pakai satu gelas aja gitu ya Jadi nanti sebetulnya ini cara coba-coba gitu ya Ukurannya nanti sebetulnya adik-adik bisa mencobakan yang lain-lain Barangkali nggak pas, kurang apa Kemudian ada garam halus, garam meja ini ya, garam halus Ini kalau kita tepungnya satu gelas Kita garamnya itu setengahnya Mbak Vivian Berarti setengah gelas gitu ya Gelasnya bebas ya Mbak Vivian? Gelasnya iya, kita pakai gelas plastik ini ya Gelas plastik ini ya Kita pakai gelas plastik atau adik-adik di rumah punya mok atau apa Boleh dicoba sendiri, jadi tidak pakem gitu Kemudian ada air Air ini kita nanti pakai setengahnya dari tepung Cuma nanti ketika tuang, ketuang ke adonannya itu pelan-pelan aja Kira-kira sudah cukup ya, dihentikan saja gitu Kalau terlalu banyak nanti adonannya biasanya tidak jadi gitu Ini ada air Kemudian ada minyak goreng Minyak goreng, ya minyak goreng nanti kita hanya pakai sedikit Kira-kira kalau kita pakai, kita makanya ini satu Tepungnya satu gelas Itu kira-kira satu sendok teh Mbak Vivian Satu sendok teh aja cukup Tidak harus sampai setengah gelas gitu Nanti tergoreng jadi bawah Lalu yang terakhir Itu adalah pewarna Nah kalau ini kebetulan saya punya pewarna makanan Tapi kalau tidak ada ini, tidak apa-apa banget Kita bisa pakai macam-macam pewarnanya Jadi yang ini, yang pernah saya bikin ini Seperti ini Mbak Vivian Ini saya pakai, ini kuning ya Mbak Vivian Kuning warnanya Kalau dideketin di bawah Agak-agak kelihatan ya Nah ini kuning, ini dari pewarnanya saya pakai kunir Oh kunir? Iya, pakai kunir Jadi ada kunir bubuk itu kan Dilarutkan, lalu dicampurkan ke sini Ini bisa juga gitu Terus misalnya teman-teman punya bunga telang Itu kan ada warnanya juga ya Atau misalnya mau pakai pewarna lain Apa pewarna lain, dicoba-coba aja gitu ya Yang menghasilkan warna merah apa Yang menghasilkan warna mungkin hijau apa Dicoba-coba sendiri Itu termasuk cukup gampang didapet ya Oke Silahkan sekarang Mbak Vivian mencoba Untuk ini satu gelas Ya siap, satu gelas Pakai ini ya Mbak Tias ya Satu-satu Langsung banyak-banyak ini ya Mbak Tias Biar lewat penuh Tambah lagi Mbak Tias Penuh satu gelas ya Oke, siap Terus taruh ke basko Taruh ke situ ya Oke, ini ya Ininya setengah Kira-kira setengah ya Ambil Satu Susah nih Ini belum setengah ya Mbak Tias ya Begini? Ya Silahkan dicampur Mbak Fin Saya juga akan buat Ya, dicampur nih Oke Campurnya pakai tangan Mbak? Campur pakai tangan Mbak Oke Ini Siap Siap Mau bikin bakwan ya Mbak ya Seperti bikin bakwan ya Mbak Fin Oke, saya juga mau buat Ini juga saya campur Nah, terus kemudian Sudah dicampur ya Air Mbak Fin Setengah Berarti nuangnya pelan-pelan ya Mbak Tias Ya, nuangnya nanti pelan-pelan Berarti bisa minta tolong sama Maru saya bukanya gimana Mbak Ternyata tuang buka atasnya Mbak Oke Ini langsung gelas dulu Buat takarannya ya Mbak Tias Setengah gelas Ya cukup Mbak Fin Nah, ini Kali ini dicampur dulu dengan pewarna sekalian ya Oh ya Mbak Tias warna apa? Mbak Fin ini aja Mbak Fin ini Saya coba Tapi kalau mau dicampurnya di terakhir Gak apa-apa juga Ini saya campur Berapa tetes ya Mbak ya? Ini coba saya kasih 3 tetes sih Nah, itu pelan-pelan aja Nanti nuangnya Sambil diuleni gitu Mbak Fin Yang bikin roti itu ya Iya Aku deg-degan Mbak Ini ya Mbak ya Ya, dikit-dikit Harus dikit-dikit ya Mbak Tiasyanya? Ya, soalnya biar kita bisa ngerasain Ini sebenarnya Kurang apa enggak sih gitu Oke Oh ininya Nanti kalau kurang ya berarti Mungkin airnya perlu ditambah Oke Ini punya saya warna kuning ya Mbak Fin Kok jadi yang kuning ya? Tapi pihaknya merah Iya, kayak merah ya Ternyata kuning Hampir sama kayak yang Saya pakai kunir ini ternyata Wah, hijaunya bagus Itu kuningnya juga mirip ya Mbak Ternyata Sama kunir ya Mirip Ya kunir ternyata jadi bagus juga ya Mbak Bisa warnanya kayak gitu Iya Ini nanti sampai gimana Mbak ini? Sampai Sampai seperti inilah kira-kira teksturnya ya Nanti kalau udah kecampur semua itu Nanti kita tambahkan minyak Mbak Fin Minyak itu untuk Biar enggak lengket-lengket gitu Membantu untuk enggak lengket-lengket Kayak mau bikin roti apa gitu ya Mbak ya? Donut kali ya Diaduk sampai kalis gitu Nah ini elum ini kan Elum ya Itu masih ada yang menempel-nempel Mungkin kurang air Ditambah bisa Mbak Fin, udah makan? Oh iya Belum Mbak malah Nah makanya Kayaknya ngulainnya kurang kuat nih Oh iya Kurang bertenaga ternyata Oh, harusnya bertenaga berarti Ketawan ini cuman gak pernah bikin roti berarti ketawan Kita berdua ketawan ya Juga gak pernah bikin roti Masih tetap belum ternyata Mbak Tia Mari berjuang Berarti ada dia bisa dibantu sama mama-papaknya ya Pak? Ya bisa Bikin bareng seru loh ini Ini bukan cuman mainan anak-anak aja loh Ini seru banget kalau bisa dilakukan sekeluarga Tuh kayak gini Ini kita aja seru Mbak Mainan ini gak jadi-jadi nih Mbak Tinggung nih Mbak Ayo Mbak Semangat Mbak Tias Semangat Oke Aku bantu untuk tambahkan ini ya Minyak ya Minyaknya Dicoba setengah sendok teh dulu ya teman-teman Kalau misalnya nanti kurang bisa ditambahkan Semoga membantu untuk melicinkan Oke Ini udah mau mulai kalis ya Mbak Tias Mungkin itu kayaknya Jadi nanti diuleni sampai Ya itu tadi biasanya orang bilang kalis ya Terus sampai semuanya tercampur dan Biasanya tuh teksturnya jadi kayak karet gitu kan Mbak Fin Ini belum ya Mbak Tias ya Itu sisa-sisanya Bisa dicampurkan juga Ini berapa kalori ya kita keluar ya Bikin bahan ini ya Bahan dasar untuk membuat Bejana-bejana Tapi warnanya cantik loh nih Mbak Saya yakin juga Adik-adik sekolah minggu ini Pasti juga pernah bikin kayak gini Ada yang udah pernah gitu maksudnya Iya banyaknya Mbak Karena ini asik sih gitu dan Bahannya juga gampang Ternyata Ya cuman itu tadi Boleh gak ya sama mama Pake tepungnya Pake garamnya Saya lumayan banyak sih garamnya tadi ya Perbandingan Antara garam dan itu Oke Udah Mbak Fin Kayaknya nih Mbak Fin udah Nah itu Bisa ditunjukin ke teman-teman Udah jadi ya Sayangnya hijau ya Jadi agak gak kerekaan punya Mbak Fin Ya oke Mbak Fin mau bikin apa Cicoba Iya Oke Jadi ini bahan dasarnya ya Teman-teman Adik-adik di rumah Kalau tadi Buprih bilang Kalau Tuhan mau membentuk ya Setiap orang menjadi Bejana yang indah itu Pelan-pelan ya Dibikin dengan teliti Kalau misalnya ada yang gak pas Nanti dibenerin gitu ya Ada yang kelihatan retak nanti Diulang Dibikin ulang Ada yang pleyok-pleyok Nanti lagi Diulangin lagi Seperti itu Sampai jadi Sesuatu yang indah Nah Mbak Fin silahkan Mencoba membuat Bikin bejana juga ya Mbak ya Iya Ini dilepaskan apa ya Mbak Tesya Mungkin pakai yang punya aku ini Soalnya hijaunya Kalau di layar gak kelihatan ya Oke Nanti Mbak Fivin bikin apa sih Nanti itu bikin apa sih sebenarnya Ternyata susah ya Mbak ya Nerapiinnya nih Harus berjuang nih Nah silahkan Nah seperti ini adik-adik Mbak Fivin mencoba Untuk membuat Suatu Adik-adik nanti juga bisa Kalau sudah jadi adonannya Bisa dicoba Untuk membuat Bentuk-bentuk Yang Wah Kalian Suka Dan kalian disitu Yang Paling penting Sebetulnya dalam Proses Kita ini Adalah kita Ngerasak Merasakan Bahwa Oh iya Ternyata Kita sebagai yang bikin Nanti Mbak Fivin Kalau misalnya melewat gitu Kan pengen benerin gitu ya Ini udah tadi saya pencet-pencet terus Iya Pencet-pencet Terus Nanti kalau ini Diremuin lagi gitu Sampai jadi Indah Sampai jadi Bagus Gitu Ternyata gak gampang Bikin bagus nih Ini sebenarnya punya Mbak Fivin Ini bagus loh Sudah Adonannya itu sudah Kalis sudah Tapi sayangnya Terus barang ya Jadi Oh jadi putih sih warnanya Sebenarnya ini hijau Bagus gitu ya Oke Gak apa Gak rapi-rapi ini Mbak Tia Gak apa-apa Nah itu Ternyata Susahnya Ternyata Butuh Kayak perlakuan khusus gitu nih Iya betul Nah nanti teman-teman di rumah Ada-ada di rumah Bisa mencoba mempraktikan Dengan Kalau sudah jadi adonannya Seperti ini Silahkan dicoba untuk membuat Apapun Gitu yang adik-adik Pengen Kemudian Kalau misalnya Biar Setelah jadi Bentuknya biasanya di Jemur ya Mbak Fivin Oh ya Iya dijemur Kalau tanah liat Itu sampai jadi bejana yang bagus Ya dia Sampai dibakar juga Adik-adik gitu Sampai kemudian Jadi tanah liat yang Bagus yang kuat gitu Yang misalnya kalau Kadang kita lihatnya Bisa buat tempat air Kayak gitu-gitu ya Nah itu Karena prosesnya Sangat lama Sangat telaten Dan Teliti gitu Oke Gitu Wah Mbak Fivin membuat apa nih Mangkuk ya Mangkuk tapi kenapa Nggak rapi-rapi Nggak apa-apa Gitu Latihan ya Oke Ternyata Wah ini asik sekali Ini Mbak Fivin aja Ini baru sekali ya Mbak Fivin main play-doh Sudah lama banget Pasti dari kecil Terus sekarang main play-doh lagi Seru ya ternyata Semoga adik-adik juga bisa Mempraktikan main play-doh ini Bersama Bapak dan ibu Kakak atau adik Di rumah gitu ya Sambil bersama-sama Merenung-renungkan Betapa Oh begini ya Ternyata Cara Tuhan Membentuk kita Menjadi sesuatu Yang indah Gitu ya Mbak Fivin Diterusin nanti di rumah Bikin-bikinnya Sambil Meremet-remet ya Oke Kita ketemu lagi Di kesempatan yang akan datang Selamat Hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Adalah sukacita di hati Di hatiku Di hatiku Di hatiku Adalah sukacita di hati Diberikan durangku Aku bersyukur Bersyukur cinta Kasih Tuhan Kasih Tuhan Kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Berdoa Berdoa ya adik-adik Tuhan terima kasih Tuhan Atas segala penyertaanmu Di dalam sekolah minggu kita Kali ini ya Tuhan Berkati kami Dalam kegiatan kami selanjutnya ya Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Jangan lupa Tetap 5M ya adik-adik Memakai masker Menjaga jarak Makan makanan bergisih Menjauhi kerumunan Dan mencuci tangan Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya Tetap semangat Tuhan Yesus memberkati Dadah Haleluya Haleluya Hatiku bersuka Haleluya 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 Hatiku bersuka Karenamu Haleluya 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 Hatiku bersuka Haleluya 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 Hatiku bersuka Karenamu Haleluya 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 Hatiku bersuka Haleluya 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 Aku besuka karnamu